Senggaknya harus menanamkan kekuatan jiwa bintang ke dalam batu itu Kak Linglong yang menyerangnya juga tak mempan Tuan Putri ingin menyingkirkan Kak Linglong dulu Tapi Yuan Yee menyarankan untuk menyingkirkan Xinghe terlebih dahulu Karena dialah tujuan utamanya Kak Linglong adalah yang terkuat di kelompoknya Dengan menyingkirkan dirinya akan lebih mudah menghancurkan kelompok Xinghe Dan serangan pun dilancarkan Hanya burung kecil ingin mengalahkan ku Soring snake Kak Linglong dikeluarkan Dia pun menyuruh yang lain untuk pergi duluan Dan mereka berempat pun pergi duluan Sementara Putri Suying akan melawan Kak Linglong Dan sisanya mengejar kelompok Xinghe Hanya bocah-bocah lemah Aku sendiri juga bisa melawan mereka semua Kata Tianhong Dia pun mengejar Xinghe Begitu juga dengan Yuan Yee Kau sebaiknya menyerah saja Jangan melawan binatang-binatangku Xinghe pun sudah pergi meninggalkanmu Justru kau membiarkan Xinghe pergi adalah kesalahan terbesar Balas Kak Linglong Xinghe itu lemah Bukanlah lawanku Dan pertarungan pun terjadi Sementara Muyong dan Lina yang dikejar oleh Raja Wali Lina kecapean Istriku cepatlah lari Lina pun terjatuh karena kelelahan Sementara Yuan Yee yang punya pikiran buruk Ingin bersenang-senang dengan Lina Serangan pun diluncurkan Tapi dicegah oleh Muyong Dia juga menghancurkan Raja Wali milik Yuan Yee Orang ini bagaimana begitu kuat Sementara Xinghe dan Xiao Feng yang masih berlari Kalau di jalan bintang kuno Itu sama saja dengan portal masuk Yang dimana itu bisa memindahkan mereka Ke bintang-bintang atau planet lainnya Dan dengan beberapa kali singgah Barulah mereka bisa tiba ke kota bintang suci Dan itu merupakan tempat yang sangat jauh Tian Hong pun akhirnya datang menyusul Xinghe Hehehe Xinghe Menyerahlah dengan patuh Serangan pun diluncurkan Berusaha ditahan oleh Xiao Feng Ledakan pun terjadi Begitu kuat Kali ini akan menjadi pertarungan sesungguhnya Tian Hong ini jauh lebih kuat daripada Xinghe Sebagai seorang tua muda sekte bintang Kau sangat mengecewakanku Benarkah? Mari kita lihat Xinghe pun mengeluarkan jiwa bintang gandanya Begitu juga dengan Tian Hong Dan aduk kekuatan pun terjadi Tentu Xinghe kalah dalam kekuatan dan terpental Punya jiwa bintang ganda Tapi kekuatannya hanya segitu Hehehe Pertarungan pun berlanjut Xinghe dan Xiao Feng Bekerjasama melawan Tian Hong Dan setelah sekian banyak serangan diluncurkan Akhirnya berhasil mengenai pipinya Tian Hong Kau cari mati? Dengan mudah Xiao Feng dipentalkan Sementara Xinghe mengeluarkan teknik pusaran Yin dan Yang Tian Hong yang mencoba menahannya Tapi Xinghe mengeluarkan kombo singa petirnya Serangannya mengenai telak Tian Hong Tenang saja istriku Dia melihat Yuan Ye pun langsung kesal Langsung menyerang Pertarungan pun terjadi Tapi tak ada satu serangan pun dari Mu Yong Yang mengenainya Dasar bodoh Mu Yong melakukan teknik langkah gunung Dan Yuan Ye pun terkena serangan telak Kekuatan si bodoh ini begitu kuat ternyata Saat Mu Yong ingin memukulnya Yuan Ye memohon Sementara Lina menyarankan Untuk mengejar Xinghe secepatnya Dan mereka pun pergi Di sisi lain Kak Linglong yang masih bertarung dengan Putri Suying Kejar-kejaran pun terus terjadi Kak Linglong dengan Sorry Snake-nya sangatlah cepat Dia juga sengaja mengulur waktu Dan akhirnya Suying menyadari Kalau Kak Linglong ini hanya mengulur-ngulur waktu Dia pun memutuskan Untuk kembali ke arahnya Xinghe Sementara Xinghe dan Xiao Feng yang akhirnya sampai ke tempat yang dulunya suka menjadi tempatnya Xinghe waktu kecil main Dia pun berteriak nama Suiqiu Cepatlah keluar Kakakmu telah kembali Tianhong yang akhirnya sampai mengatakan pergi ke jalan buntu Kalian benar-benar bodoh Sementara Xinghe yang menyadari kehadiran Suiqiu Tianhong pun mengeluarkan jiwa bintangnya dan langsung menyerang Xinghe dan Xiao Feng mau tak mau lari dan lompat ke air terjun Mereka mengira Xinghe dan Xiao Feng hanya cari mati Tapi ternyata di dalam air Mereka bertemu dengan kura-kura yang bernama Suiqiu Aku tahu kau tak akan meninggalkanku Ini kura-kura naga Kau sangat berisik dan berganggu tidurku Aku sangat kesal Kata Suiqiu Kita kan punya hubungan baik Dan mereka ini datang ingin membunuhku Apa kau tak ingin membantu saudaramu membereskannya? Kata Suiqiu